Kadang-kadang nangis lihat anggaran 2021 pemerintahan SDF 287 miliar hanya untuk bikin kebijakan, bikin rekomendasi, bikin studi Itu gak ada gunanya apa untuk rakyat Karena saya pernah minta di ruangan ini mana hasil studi yang tahun-tahun sebelumnya Saya kan di komisi 7 dulu, saya bandingkan, saya bongkar kemalin file Saya jajarin semua Itu redahan dan berulang-ulang Contohnya untuk membuat permen menteri saja Di sini, nanti saya serahkan sama bapak-bapak Untuk membuat permen menteri masa perlu 4 miliar, 4,8 miliar 4,9 miliar untuk membuat draft capmen ke wilayah subsektor mineral dan batubara Kalau baru mau bikin sekarang Ada lagi juga rekomendasi pemanfaatan batubara dan BBM untuk pembangkit tenaga listrik Kalau baru mau bikin rekomendasi sekarang, selama ini kementerian SDM kerjanya apa ya? Gak ada kerjanya, semua baru mau dibuat studi Baru mau dibuat kebijakan, baru mau dibuat rekomendasi Nangis saya apa lihat ini Dimana hati nurani bapak-bapak dan ibu-ibu di kementerian SDM? Saya tahu pekerjaan gini ini gak bisa diperiksa oleh KPK, gak bisa diperiksa oleh BPK Karena intangible, gak kelihatan Tapi bapak-bapak gak punya hati semuanya Saya serahkan nanti ke Pak Menteri, saya sudah rekap Pak 2021 287 miliar Hanya untuk bikin, bapak bikin capmen aja 4,9 miliar Satu capmen Malah saya minta dalam kesimpulan rapat disebutkan Setiap rapat saya minta paparan dari studi dan kebijakan rekomendasi yang sudah dibiaya oleh uang negara Kita biar Saya mau tahu apa rekomendasi yang bapak berikan Kepada bangsa ini